Pada malam itu hujan turun dengan deras, seseorang berjalan menuju suatu bar yang berada di Los Pecados. Di sana terdapat sesosok pria, dan dia adalah Fredrin, seorang juru taksir sekaligus pemilik dari bar tersebut. Selama ini tidak ada yang pernah mengetahui mengenai latar belakang dirinya. Fredrin hanya dipandang sebagai juru taksir yang selalu berdiri di sana dengan kompas yang selalu ia genggam setiap waktu. Pandangannya kosong seakan-akan ia sedang memikirkan suatu hal, tanpa ada seorang pun yang mengetahui mengenai arti dari pandangannya itu. Fredrin menetap ke arah yang lain. Pintu bar terbuka dan kini dihadapannya ada tiga orang pria misterius. Mereka adalah para pemabuk. Melihatnya, Fredrin tampak tidak peduli. Kemudian pria berkecamata itu sontak memberikan sesuatu. Fredrin merasa tidak tertarik dengan apa yang telah diberikan oleh salah seorang pria pemabuk tersebut. Ia merasa barang yang diberikan itu bukanlah harga yang pas untuk jasa taksirannya. Walaupun dengan sejumlah koin berupa emas murni yang terbilang mahal, namun hal ini tidak membuat Fredrin puas. Dan dia sama sekali tidak memberikan sedikit pun jawaban terhadap negosiasi yang telah diajukan. Mereka pun menambahkan, Fredrin menetapnya dengan serius. Para pemabuk merasa telah dipermainkan oleh Fredrin. Merasa tawarannya itu ditolak, mereka bertiga seakan memberikan reaksi untuk memberikan perlawanan yang nyata terhadap Fredrin. Mereka mengancam akan membuat kegaduhan jika tawaran dan juga kedatangannya tidak disambut dengan baik oleh Fredrin selaku pemilik bar. Namun Fredrin membalas ancaman tersebut. Dirinya bersedia untuk bertarung apabila para pemabuk itu mendesak untuk memberikan jawaban atas dasar pemaksaan dan juga kekerasan. Dengan tongkat yang ia genggam dengan tangan kanannya, Fredrin menegaskan bahwa apa yang ia lakukan ini tidaklah main-main. Baginya ini perkara mudah. Mau tidak mau para pemabuk itu harus menyetujui dari apa yang telah ia putuskan. Karena bagi Fredrin, hal ini adalah sangat penting baginya. Suasana pun semakin tidak terkendali. Fredrin terpikirkan mengenai Ken temannya jika saat ini ia memutuskan untuk bertarung. Sang pemabuk membuka koper berisi kristal, membuat Fredrin teringat sesuatu. Fredrin seolah kembali ke masa lalu. Yang mengingatkan ia kepada suatu tempat yang di depannya terdapat pintu gerbang raksasa menuju ke altar kuno. Tempat tersebut merupakan sebuah reruntuhan dari peradaban yang telah hilang. Cahaya hijau misterius akan menemani rasa takut Fredrin ketika ingin membuka gerbang tersebut. Dan di sini kita akan mengungkap mengenai kebenaran dari latar belakang dirinya. Dari sini juga, petualangan hebat Fredrin pun dimulai. Fredrin adalah anak dari seorang raja fans dari Isana Grandkog. Ia mempunyai seorang teman bernama Frey. Keduanya membuka gerbang menuju altar kuno yang terdapat sebuah kristal raksasa. Sebagai anak dari seorang raja, Fredrin tidak tertarik dengan peraturan dan etika orang bangsawan. Dirinya lebih memilih melakukan kebebasan dan juga petualangan. Sang raja berencana mengirim anaknya yang nakal itu untuk belajar di Monastery of Light. Mendengar hal tersebut, Fredrin ternyata memanfaatkannya untuk kabur dari istana dan berlayar sendirian memulai petualangannya. Frey yang selalu menemani setiap aksinya itu selalu mengingatkan Fredrin. Terlebih ketika ia berada di tempat mengerikan ini. Fredrin sangat menginginkan kristal yang terdapat di sana. Ia menyentuh dan santak seketika itu pun dirinya merasakan adanya suatu hal. Ya, tepat di belakangnya terlihat sosok berjubah hitam yang muncul dari tengah altar. Ia mengatakan terima kasih atas apa yang telah diperbuat. Kekuatan yang disegel akan segera kembali ke Land of Dawn. Dengan mata merahnya yang menyala, sosok itu pun seakan-akan memberikan peringatan kepada Fredrin dan juga Frey. Bahwa keduanya harus mendapatkan hukuman atas apa yang telah mereka lakukan. Pancaran seluruh energi yang berada di sekujur tubuhnya, membuat sosok berjubah hitam ini pun terlihat seperti makhluk yang sangat menakutkan. Ia seperti terbangun dari tidur panjangnya karena suatu hal kecil. Ya, sentuhan tangan dari Fredrin itu membuat sosok ini terbangun. Ia pun menembakkan sinar cahaya tepat ke arah kristal. Tak lama setelah itu ia pun menghilang. Fredrin terkejut. Tempat itu pun hancur dan mereka harus melarikan diri. Anak bangsawan itu kini sekarang tengah memikirkan mengenai sebuah cara untuk tetap bertahan hidup dari situasi yang amat membahayakan ini. Terlebih ia teringat dengan apa yang telah diucapkan oleh sosok berjubah hitam yang telah menghilang itu. Bahwa ia dan juga Frey akan menjadi pengorbanan terakhir. Jelas sekali dirinya hadir di sana menjawab sebuah panggilan yang sama sekali tidak diinginkan. Fredrin sama sekali tidak terpikirkan akan hal itu. Frey melihat suatu tanda yang merupakan simbol keselamatan. Baginya ini adalah satu-satunya jalan keluar. Ia pun berlari menuju kristal dan lantas mengambilnya. Sampai akhirnya ia pun berhasil mengambil kristal itu dan mengamankan benda tersebut di dalam genggamannya. Frey beranggapan tidak ada cara lain untuk tetap hidup selain mengorbankan nyawanya sendiri dengan menjadikan Fredrin tetap hidup dan keluar dari tempat mengerikan ini. Kristal yang ia genggam akan menjadi sebuah peninggalan yang telah akan selalu Fredrin kenang sepanjang hidupnya. Fredrin sekarang giliranku untuk menyelamatkanmu. Itulah kata-kata terakhir sebelum ia berpisah dari Fredrin. Setelah berakhirnya peristiwa mengerikan itu, Fredrin kini berada di suatu hamparan padang pasir yang amat tuas. Tanpa sehelai kain pun yang ia kenakan, Fredrin harus merelakan tubuhnya terkena pancaran sinar matahari yang semakin memanas. Dirinya seakan tidak percaya dengan apa yang telah terjadi. Namun ia meyakini dibalik semua kejadian yang telah ia lewati, terdapat sebuah pelajaran yang begitu berarti bagi hidupnya. Frey telah mengorbankan segalanya. Ia berjanji bahwa kematian temannya itu tidak akan sia-sia. Tak lama setelah itu, Fredrin melihat kompas yang tergeletak di tanah. Ia pun terkejut. Ketika hendak diraih, ia merasakan sesuatu. Frey berada tepat di hadapannya. Ia memegang kompas itu dan meyakini kepada Fredrin bahwa dirinya masih hidup. Pertemuan ini seolah-olah memberikan gambaran kepada Fredrin, bahwa dirinya memiliki potensi untuk tetap bangkit. Walaupun hanya sementara, pertemuan ini begitu berarti bagi Fredrin. Frey mengatakan bahwa kompas itu mengetahui keberadaannya. Ia menghibur Fredrin untuk tidak cemas, karena Fredrin pasti akan menemukannya. Frey telah mengatakan hal penting kepada Fredrin, dengan mengandalkan kompas miliknya itu sebagai sarana bahwa keduanya dapat dipertemukan kembali. Begitulah kenangan ia bersama temannya Frey. Sekarang, Frisal itu berada di sana. Ia genggam dan tidak akan pernah ia lepaskan. Tiga orang pemabuk yang datang ke tempatnya membuat Fredrin seakan teringat kembali dengan masa lalunya. Untuk mencari petunjuk mengenai keberadaan Frey, Fredrin kemudian menetap di Los Pecados untuk menjadi seorang pedagang harta karun. Dia mengumpulkan uang, membangun jaringan intel yang digunakannya mencari informasi mengenai reruntuhan. Seberapa besar harga yang dikeluarkannya, itu semua tidaklah penting baginya. Yang penting, dia bisa menemukan petunjuk mengenai keberadaan Frey. Sebelum pergi, pemabuk itu memberikan amanat kepada Fredrin mengenai benda biru yang telah ia tinggalkan untuknya. Dengan kompas ini, Fredrin bersumpah akan menemukan Frey dan kembali berpetualang dengannya. Karena bagi Fredrin, Frey adalah seorang teman sekaligus sahabat yang tidak akan pernah ia lupakan selama-lamanya. Frey, saya akan menemukan Anda. Anda mempunyai kata-kata-kata. PH行 Tidak